Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Site Dimana malam hari ini kamu akan mendengarkan Satu pengalaman kisah nyata insan muda Ketika dia bertemu dengan Makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan Hantu Pengalaman-pengalaman ini Masuk pada tim Nightmare Site Melalui email ke nms.ardarnradio.com Jadi pastiin kalau kamu ingin share Atau berbagi pengalaman kisah seramnya Bisa kamu email langsung ke nms.ardarnradio.com Gak cuma itu Setiap seri sampai Jumat Nightmare Site di Ardarn Radio Jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial Buat kamu pencerita horror Mulai dari cerita-cerita seram Ada spooky phone Nightmare Site Dimana kita interaksi langsung telepon Dan juga ada Nightmare Site TST Mystery Atau bahkan penelusuran Atau ekspedisi atau doku misteri Yang ada di setiap malam Jumatnya Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardarn Radio Nyalakan lonceng notifikasinya Share, like, dan komen jika kamu Suka video ini Dan satu lagi ingat Jangan pernah dengarin Nightmare Site ini Sendirian Ini adalah Cerita yang belum bisa aku lupakan Sampai saat ini Namaku Anis Cerita ini bermula Ketika aku dan beberapa teman-teman dekatku Pergi ke sebuah daerah di Cianjur Untuk mengikuti Sebuah pelatihan kepemimpinan Yang diadakan oleh kampusku Di sana Kami melaksanakan kegiatan ini Selama dua hari, satu malam Perjalanan yang cukup panjang Dan melelahkan Membuat kami sampai menuju Cianjur Sekitar jam tujuh malam Dan yang dikirim dari kampusku Untuk mengikuti pelatihan ini Hanya lima orang saja Termasuk aku Kami sampai di sebuah gedung Yang cukup luas Dengan beberapa lapangan luas Yang ada di sekitaran gedung Seperti gedung asrama Jika dilihat-lihat Sesampainya di tempat pelatihan Kami bertemu dengan panitia Yang bertugas di sana Dan setelah mengobrol Membicarakan agenda kegiatan Dan melihat kami cukup kelelahan Karena perjalanan Panitia pun menyuruh kami Untuk bercerahat dulu Dan memulai kegiatan Besok pagi saja Kami pun dibawa menuju lorong Ruangan yang memang terdapat Kamar-kamar Kami berlima ditempatkan Di tiga kamar yang berbeda Kamar nomor satu Dua Dan lima Dan saat itu Karena satu kamar Hanya diisi oleh dua orang saja Berarti ada satu orang Yang harus mengisi kamar sendiri Dan itu adalah Aku Teman-temanku mengambil kamar nomor satu dan dua Tersisa kamar nomor lima Yang harus aku tempati Setelah mendapat masing-masing kunci kamar Kami pun masuk ke dalam kamar Ketika masuk Kulihat kamar yang kutempati ini cukup lembab Bahkan Bahkan Udara dalam ruangan ini pun terasa begitu dingin Sangat berbeda dengan udara tadi Di luar kamar Pikirku Mungkin kamar ini jarang dipakai Karena belum adanya aktivitas lagi disini Di dalam kamar ini terdapat dua ranjang Aku pun langsung memilih ranjang Yang akan aku tiduri Yang berada di sisi kiri pintu Setelah merapikan kamar Dan barang bawaanku Tak perlu lama Aku pun langsung bergegas untuk tidur Karena besok pagi Aku harus segera berkumpul kembali Untuk melakukan hari pertama pelatihan Kulihat Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur Tak lama dari itu Aduh Kok jadi gerah gini sih Udara di kamar yang tadinya sedikit dingin Seketika berubah menjadi sangat panas Karena di dalam kamar ini Tidak ada AC Lalu Aku pun bangkit menuju ke arah jendela Dan membukanya Angin pun berhembus masuk ke dalam kamarku Nah Lumayan Aku kembali ke tempat tidur Dan melanjutkan untuk tidur Sampai akhirnya Aku pun tertidur Sampai Entah berapa lama aku tertidur Tiba-tiba saja Aku terbangun karena mendengar Ya Samar aku mendengar seperti suara tempat tidur yang sedang dimainkan Reflek aku pun sedikit terbangun Karena mendengar suara itu Kucoba cek tempat tidurku Tidak ada tanda-tanda pergerakan Karena Jika itu memang dari tempat tidurku Pasti aku bisa merasakannya Setelah mau ambil pusing Aku pun kembali melanjutkan tidurku Dan baru saja aku akan terlelap Lagi dan lagi Aku mendengar suara itu Dan kali ini suara itu semakin mengganggu Dengan kondisi yang masih setengah mengantuk Aku mencoba bangkit dari tidurku Dan duduk di atas tempat tidur Sampai Ketika aku tersadar Rancang di kamar ini kan Ada dua Apa mungkin Teringat itu Tiba-tiba bulu kudukku Merinding seketika Dan Dari sudut mataku Aku menangkap di arah samping tempat tidurku Terlihat seperti ada seseorang yang sedang duduk Tapi Sejenak aku tertegun diam Mungkin ini hanya perasaanku saja Mengingat kondisi badanku Yang sedang lelah Namun Kini aku masih mendengar suara dan citaan itu Suara seperti ranjang Yang sedang dimainkan Dan Kini berasau Dari arah sampingku Dan Ketika aku Beranikan diri untuk menengok ke arah samping Ya Tuhan Duduk seorang perempuan Berabut panjang Berbaju putih di atas tempat tidur Yang tepat berada di sampingku Kepalanya menunduk ke bawah Dan terlihat memainkan tempat tidur itu Baik saja Melihat itu Aku pun perlahan menarik kembali selimutku Dan langsung menutup diriku dengan selimut Aku masih tak menyangka melihat sosok itu tadi Kini Kini Jantungku berdegup sangat kencang Kepajamkan mata Dan ku coba untuk mengatur nafasku Sambil membaca doa semisaku Sejenak Suasana pun menjadi hening Kini aku sudah tidak mendengar lagi suara yang tadi ku dengar Lalu Kini Aku mendengar suara langkah kaki Dan Berhenti tempat di samping tempat tidurku Kepajamkan mataku Sambil terus membaca doa Dan Astaga Ada yang menarik-narik selimutku perlahan Aku mending mencoba untuk menahannya Sambil terus membaca doa Aaaaaa Lari kandang semakin kencang dan kuat Lalu Aku pun membuka selimut yang menutupi kepala ku itu Dan Aaaaaa Tepat berada di depanku Seorang Perempuan Bola matanya membelalak Dan menetap tajam ke arah ku Memakai mati putih Dan mulutnya mengangat tanpa gigi Heheheheh Mulutnya terus mengajak Membuat suara yang sangat menyeramkan Dan Aaaaaa Muganya semakin mendekatiku Ramputnya yang panjang dan tak beraturan itu Kini menempah mukaku Dan dia pun berbisik kepadaku Kami menemukan Kamu Sia Sia Muganya Tanpa sempat menjawab pertanyaan itu Muganya Madanku seketika lemas Dan aku pun Tak ingat apa-apa lagi Ketika tersadar Ternyata hari sudah pagi Aku pun bangun dari tempat tidurku Dan ketika aku lihat Ternyata ada cakaran di tanganku Ya seperti cakaran kuku Padahal seingatku Sebelumnya aku belum pernah melihat luka ini Dan setelah kejadian itu Aku pun segera menceritakan Apa yang aku alami Pada panitia Dan juga teman-temanku yang ada disini Ternyata Bukan aku saja yang mengalami Oleh sosok itu Dan setelah dicari tahu Ternyata ruangan-ruangan Atau kamar yang kami pakai kemarin malam Memang sudah tidak diisi lumayan lama Apalagi Kamar nomor lima yang aku tempati Konon katanya Kamar nomor lima ini Memang sudah terkenal dengan keangkerannya Dan tak ada yang berani untuk mengisinya Namun Kemarin malam Aku berada di kamar itu seorang diri Gara-gara kejadian ini Pihak panitia pun meminta maaf kepada kami semua Karena tidak tahu Ada cerita seperti itu disini Dan langsung memindahkan kami Dari tempat itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton